Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahalkan kami dari kelompok 12, izin mempercentasikan hasil diskusi kami tentang alur penyelesaian hukum secara umum dan contoh kasus dalam kesehatan dan alur penyelesaiannya. Untuk selanjutnya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Wahyu Angkisa Putri, yang kedua ada saya sendiri, Wigar Yuyakirana, yang ketiga ada Zakyara Mahir. Untuk selanjutnya, materi bagi presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan, kesadaran masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan saat ini berdampak pada bidang-bidang pelayanan kesehatan yang telah ada. Sama halnya dengan perkembangan teknologi dan peraturan hukum yang mengatur mengenai sarana kesehatan, seperti rumah sakit yang mengupayakan kesehatan untuk masyarakat. Next. Namun, dalam penyelenggaraan kesehatan, kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Biasanya yang dipersengketakan berupa pelanggaran etika, pelanggaran disiplin, pelanggaran hak, pelanggaran kepentingan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan diminta bertanggung jawaban, hukum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Next. Penyelesaian sengketa medis. Penyelesaian sengketa medis dapat melalui lembaga profesional dan non-profesi. Non-profesi bisa diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi dan dalam pengadilan litigasi. Next. Penyelesaian sengketa medis di Indonesia ada dua, yaitu satu, penyelesaian lembaga non-profesi secara perdata, dan dua, penyelesaian melalui lembaga profesi kedokteran. Next. Penyelesaian lembaga non-profesi secara perdata ada dua, satu, non-litigasi, yaitu terdiri dari arbitrasa. Arbitrasa sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbirase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang kedua, B. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian ahli yang disengketakan. Yang C. Badan penyelesaian sengketa konsumen atau BPSK. adalah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan asal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK dibentuk di daerah, tingkat dua untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kedua yaitu litigasi, yang terdiri dari melalui jalur peradilan, perdata di peradilan umum. Yang B. Penyelesaian sengketa medis secara pidana melalui peradilan umum. C. Penyelesaian sengketa medis secara administrasi atau tata usaha negara melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara. Next. Penyelesaian melalui lembaga profesi kedokteran. Yang pertama, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK adalah majelis khusus tenaga medis sehingga ini berlaku pada kalangan kedokteran. Dasar hukum Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK dibentuk pada tahun 1979 berdasarkan pasal 16 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang kedua ada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Ini Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia atau MKDKI dibentuk berdasarkan amanah pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 yang menyebutkan untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Selanjutnya, contoh kasus awal Agustus 2018 menjadi hari yang paling memilukan bagi Alfian Helmi dan keluarganya. Tepatnya pada 7 Agustus 2018. Untuk kali terakhir, Alfian melihat wajah putri keempatnya alias Siska Nadia yang akrabis apa Siska. Siska yang lahir di Bandung 28 Desember 1985 itu meninggal dunia di Rumah Sakit Kondok Indah atau RSPI Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya mengalami terapi di klinik siropraktik di kawasan Kondok Indah. Alfian menceritakan mulanya Siska mengeluhkan nyari pada leher dan tulang belakangnya. Menurut Alfian, keluhan itu mungkin saja muncul karena Siska selalu menenteng bawaan berat yakni tas berisi laptop. Siska pun sempat menjalani fisioterapi. Setelah sembuh, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun keluhan pada bagian tulang belakang muncul lagi setelah beberapa bulan kemudian. Next. Siska berencana pergi ke Perancis pada 18 Agustus 2018 untuk meneruskan pendidikan S2. Sebelum berangkat, ia ingin mengatasi masalah pada tulang belakangnya terlebih dahulu. Lalu dia bilang sama mamanya, kepingin mau ke sana atau ke Perancis sudah nggak punya keluhan lagi. Jadi dia mau pengobatan dulu di sini, di Jakarta, biar bisa fokus belajar nanti. Terang Alfian pada komas.com Rabu 6 Januari 2019. Pilihan pengobatan pun jatuh pada terapi siropraktik. Pada 15 Agustus 2018, Siska mendatangi klinik terapi siropraktik di kawasan Pondok Indah karena berada tidak jauh dari rumahnya. Siska menjalani konsultasi terlebih dahulu dan bertemu dengan terapis asing, Randall Severy. Severy. Next. Setelah konsultasi itu, menurut Randall, Siska perlu menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar 17 juta rupiah. Namun, Siska menolak karena ia harus berangkat ke Perancis pada 18 Agustus 2018. Akhirnya, Randall menawarkan paket terapi 40 kali menjadi dilakukan dua kali sehari. Dengan anggapan Randall bahwa dokter yang ahli, Siska pun percaya dan mengetujui untuk menjalani terapi. Keesokan harinya, pada 6 Agustus 2018, Siska kembali ke klinik pada pukul 1 siang untuk menjalani terapi siropraktik dan telah membayar biar 17 juta rupiah. Sore harinya, Siska kembali menjalani terapi dengan ditemani oleh ibunya. Next. Alfian mengatakan terapi itu dikerjakan langsung oleh Randall. Sang ibu pun sempat terkejut melihat bagaimana terapi dilakukan dengan sangat singkat. Namanya waktu lihat pekerjaannya sudah terkejut. Dia, Siska, ditengkurupin, terus didatang si Randall ngangkat dia punya kepala dan putar ke kiri, ke kanan, kretek-kretek. Lalu diambil pinggulnya, putar ke kiri, ke kanan. Prosesnya paling 5 menit saja, terang Alfian. Alfian pun saat itu menjemput istri dan anaknya di klinik. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di rumah. Alfian melihat sedikit perubahan pada Siska saat itu. Next. Dia diam nggak seperti biasanya, seperti ada sesuatu. Dia karakter anaknya, selagi dia bisa nampahan, dia tahan sakit. Dia nggak mau ngerepotin orang. Lanjutlah Alfian. Sekitar pukul 11 malam, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Baru kali ini Alfian melihat putri fungsinya terlihat kesakitan luar biasa. Siska pun langsung dilarikan ke unit gawat darurat di RSPI pada tengah malam itu. Alfian mengunggapkan, berdasarkan catatan medis tim dokter di RSPI, Siska juga mengalami kesemutan pada bagian leher, sehingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Diduga pada pembuluh darah yang pecah. Untuk memastikan hal itu, harus segera dilakukan MRI. Sayangnya, Siska sempat kehilangan kesadaran dan jantungnya melemah, sehingga MRI tidak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dalam kondisi itu, sekitar pukul 6 pagi, dokter menyatakan bahwa Siska sudah tidak ada. Keluarga pun harus merelakan kepergian Siska yang telah pergi dalam waktu yang sehingga. Next. Tembus Jalur Hukum Alfian tak pernah menyangka bahwa Siska meninggal dunia karena awalnya hanya masalah di tulang belakang. Keluarga pun melaporkan kasus dukaan malpraktik oleh dokter asing Kemulda Petri Daya pada 12 Agustus 2018. Saat itu, Randall sudah dua kali dibanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Namun ia tak pernah memenuhi panggilan dan diketahui sudah kembali ke negara asalnya di Amerika Serikat. Randall diduga tak memiliki izin praktik di Indonesia. Alfian berharap pihak berunang bisa memberikan pengawasan dan peraturan yang lebih ketat mengenai kompetensi dokter maupun terapis yang berpraktik. Alfian juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pengobatan. Ia berharap tidak ada Siska lainnya. Terus selanjutnya ada referensi. Ini adalah referensi dari materi yang kita ambil dan kita presentasikan hari ini. Selanjutnya sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.